Hai guys welcome back to my channel so guys hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara aku merekord video drawing secara overhead tanpa menggunakan tripod langsung aja kita mulai videonya untuk kamera biasanya aku menggunakan kamera Canon mirrorless M10 kalian juga bisa menggunakan kamera handphone karena jaman sekarang kamera handphone itu spek untuk kameranya lumayan bagus-bagus juga guys untuk video drawing aku aku suka pakai kamera Canon mirrorless ini karena dia layarnya itu bisa diputar seperti ini gitu jadi pada saat merekam itu biasanya aku posisinya terbalik seperti ini dan aku bisa lihat langsung video yang sedang aku record itu dari layar ini dan dia juga punya layar yang touchscreen sehingga kalau misalkan aku mau menyesuaikan ISO dan juga kecerahannya berdasarkan lightingnya udah aku pasang aku cuma tinggal tap-tap aja sambil duduk jadi nggak usah copot pasang-copot pasang kameranya karena lumayan agak ribet juga sebenarnya tinggal pencet tombol yang ini untuk memulai record seperti yang kalian lihat aku nggak pakai tripod aku pakenya siku untuk rak jadi ini aku pasangin apa ya alat untuk masukin kameranya ini aku ambil dari bekas tripod dan ini sengaja aku aku pasang dengan posisi yang terbalik supaya dia seimbang dengan berat kameranya bagian tripodnya ini sebenarnya tadinya dia bulat cuman aku bikin gepeng supaya dia menyesuaikan dengan bentuk penyangga raknya ini jadi cukup kita tali aja supaya dia tidak miring ke samping miring ke kanan gitu jadi supaya dia stay si kuraknya ini aku kencangkan pakai paku langsung ke tembok karena meja aku itu langsung menghadap ke tembok gitu jadi aku lumayan agak bingung juga kalau misalkan menempatkan tripod gitu karena kalau misalkan aku maksain pakai tripod ketika kita menggambar dan mewarnai seenggaknya meja kita pasti bergoyang kan jadi kalau misalkan aku maksain pakai tripod aku pasang di atas meja atau aku tempel di atas meja dia itu pasti akan ikut bergoyang gitu jadi kameranya itu nggak akan stay nggak akan diem dan bagian tripodnya ini juga aku kencangkan pakai paku seperti yang kalian lihat untuk lighting aku tidak menggunakan softbox aku pakenya lampu bohlam yang 20 watt kalau nggak salah ini aku pasangnya dua sisi kanan dan juga sisi kiri karena untuk meja yang langsung menghadap ke tembok itu akan sangat sulit untuk mencari pencahayaan yang sempurna gitu dan kita bisa bebas membuat konten mau siang mau malam mau mendung mau cerah jadi nggak perlu pusing lagi sama lighting dan ini posisi finalnya seperti ini dia itu akan stay karena penyangganya ini terbuat dari besi dan sangat kuat untuk menompang kamera mirrorless yang lumayan berat ini jadi kita bisa atur dari bawah ISO dan kecerahannya tinggal kita tap-tap aja dan aku bisa lihat langsung ke layarnya begitu videonya sudah mulai merekod karena untuk kamera Canon ini dia biasanya akan otomatis berhenti setelah 30 menit makanya gunanya layar yang dibalik seperti ini supaya aku bisa tetap memantau timing yang pas kapan berhenti kapan mulai gitu jadi kita nggak kecolongan sebetulnya kamera Canon mirrorless ini dia lumayan berat tapi penyangganya ini dia akan mampu menahan berat dari kameranya ini jadi kameranya ini akan tetap stay dan dia tidak akan turun ke bawah apalagi goyang-goyang karena merekodnya itu dengan posisi terbalik otomatis video aslinya juga akan terbalik seperti ini jadi di aplikasi yang biasa aku pakai buat editing videonya tinggal aku balik seperti ini bisa kalian lihat posisi videonya ini tetap simetris meskipun aku merekodnya itu terbalik nah dan ini hasil video yang udah kita balik tadi nah teman-teman itu tadi video cara membuat video overhead tanpa menggunakan tripod buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan juga di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati